Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, memutuskan tarif tenaga listrik triwulan 3, Juli-September, tahun 2024 tetap atau tidak mengalami perubahan. Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Jisman P. Huta Julu mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya saing industri serta menjaga tingkat inflasi. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 Joe, Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2023, bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dapat dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price, ICP, inflasi, serta harga batu baracuan, HBA. Berita selengkapnya di juwata.id